selamat menikmati katanya unik kita akan cari tahu disini ada uang juga ya men itu mas Fadel lagi nge-vlog loh nah ini kita ke rumah kepala desanya dulu ya nah disini ini para vlogger-vlogger sudah kumpul disini semua dulu oke guys sekarang ini kita akan ke rumah adat ya di desa Napo seperti apa rumah adatnya ya itu rumah modern ya bukan ya bukan itu ya tapi ini teman-teman ya ini rumah adat wah oke kayunya asli utuh rumah-rumah kalau itu memang ibadah beliau gitu itu langgarnya itu masalahnya itu di selatan oh yang di selatan iya selatan iya ada batu nanti kita ke sana ini dalamnya ada oh dalamnya begini tapi gak kelihatan ya nah ini disebelah sini ada seocor kayak ruang kosong musyawarah desa oke nah disini ada pintu buat masuknya ya jadi kita masuk ke dalam sedikit aja ternyata gak seperti ini cuy ternyata gak seperti ini cuy ini yang tiga ini juga sama ini ini lemari ya seperti ini ini Pak Bunga ditanya bisa dicanyinya Pak Bunga oh iya ini dikasih bambu ini ya karena dulu pas dipegang itu keluar darah tuh keluar darah dari piangnya ini jadi kita pakai sama kakek saya dikasih bambu ini gitu keluar darah katanya ini kasurnya jadinya apa sih asli ya tapi saya sejau sudah spring bed nih ini asli oleh buyut cahe ini kayunya gak diubah tahun berapa ini Pak kurang lebih ya perkiraan 1600 1600 1600 lebih awal dari buyut berdoftar lebih awal 1600 jadi tertau 1600 itu pemugaran cuman di gentengnya aja teman ya di genteng ini nah dan untuk apa namanya lantai ini tidak boleh di keramik dan juga tidak boleh dirubah susunan-susunan tiang-tiangnya ini gak boleh dirubah mungkin cat ini cuma cat kapur biasa aja ini ada pengharum kain bukaju harum ya kayu gak harum ya sepertinya yang ini masih madgen ini baru ya ada apa hidung saya iya ya harusnya kan penggap harusnya tapi enggak ya kalau disini ada kurannya terpengar ya tapi sudah sudah lapuk ya sudah lapuk ya tulisan penulisan tangan mungkin ada sedikit cerita tentang penulisannya mungkin semalam atau gimana dulu begini ceritanya jadi gurunya itu memerintahkan Haji Gunung itu untuk mengambil Quran Sejimat itu pada waktu mau sholat mangkrib cantrinya yang 40 itu gak gak siap cuma pujuk napo yang siap ya itu yang ngambil pujuk napo ada yang cerita itu mengambil ke Mekah diambil ke Mekah dengan waktu sesingkat mungkin dengan waktu merintahnya sholat mangkrib sebelum sholat mangkrib habis sholat mangkrib sudah diaturkan ke gurunya sudah diberikan gitu ih men ini biji mangga biji mangga sebesar ini wow besar sekali biji manganya besar sekali di tanganku sudah berapa tahun akan ada sini di tanganku segini 200 lebih 200 tahun lebih bijinya aja segini gimana mangkanya ya mari menggagak mangkabropolingko kalah ya kurang kalah jadi sekarang kita di musonanya teman-teman ya aduh aku batu-batu ini ini musonanya peninggalan masih otentik masih otentik masih asli banget ini soalnya ini kecuali dikasih penambahan kepas salin lapu dan gentengnya mungkin sudah di ini ya gentengnya sudah direnovasi alat tumbuh sini ada beberapa alat-alat ya kayak alat tumbuh terus kemudian ada banyak beberapa kayak cobek mungkin yang ini yang besar ini yang bulat nih ya besarnya ya si kak di bapak ibu oh si kak di tonton apa ibu oh si kak di itu si pedi si ano yang dibawa terbang ke mekah yang ini oh yang batu segitiga di bawa dari mekah ke sini oh dari mekah ke sini jaban 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 ke sini yang batu segitiga dibawa terbang sama beliau dulu ditunggang ya dinaikin buyutnya sini dari mekah ke sini ke sampang itu ada bayung empat itu dari kerajaan bangkalan itu oh madura barat oke guys setelah kita ke mushollah peninggalan sekarang kita ke sumbernya wow ini ada sumber air sini dan ini becek ya ya sepatu kotor gak apa-apalah ini ada sumbernya tapi yang buat mandi itu sebelah sana tapi sekarang masih ada orang mandi cuy nah ini sumbernya terpon ya sumber napo jadi ini dalamnya sekitar kurang lebih mungkin mungkin satu meteran mungkin dalamnya ini ada orang ini cuma selutup mungkin satu meteran ini kurang lebih ya kita bisa lihat ke sini ada apa ya di sebelah sini di sebelah sini oh terata di sini buntu lumayan pad mandi-mandi ini lumayan ini ada produk olahan asli sini ini ya diproduksi oleh BUMD BUMD desa albustan desa napolau mencempan ini pangsit mangga kita coba ya ini pangsit mangga tebal ya enak-enak ini mas balikul coba basuh buka biay-biay seger buka kacamata ini oke seger enak oke mantap di sumber ini juga dipisah sekat antara yang cowok tadi yang disana dan yang wanita disebelah sini ini ada orangnya gak ya teman-teman mas ada mas nah ini tuh yang wanita ada disebelah sini nah jadi yang wanita itu sebelah sini jadi kan disekat biar gak kelihatan naurotnya nah ini termasuk pertelon air yang mana dari pertelon ini ke timur itu gak boleh diambil ikannya itu kalau ke baratnya pertelon boleh gitu itu pernah kemarin itu orang mandangin mengambil ikan disini pas habis dimakan dia meninggal orang mandangin kebetulan dia santri sokian itu ya pondok sokian serisikanya kenapa ikan lele lele terus itu lokasi Pancok Raja itu mana itu di agak ke barat dikit Pancok Raja Pancok Raja di situ Pancok Raja itu lokasinya sawah yang dikelola oleh Juru Kucci itu lokasinya itu kenapa namanya dinamakan Pancok Raja Pancok Raja itu adalah menanam padi besar-besaran karena ada ritualnya ritual ada malamnya membaca macopat pas paginya itu sebelum memulai Pancok Raja itu ada arakaran tombak yang 4 itu di bawah ke sawah ada ritualnya gitu di jelasin dari kantor ayo teman-teman penjelasannya dari sini makam ini terdiri dari tujuh tujuh tangga tujuh tujuh apa ya tangga ya odek tujuh tahun odek karena tiap tangga itu tiap odek itu adalah keturunan pujuh napok pada tangga terakhir tangga tujuh itu adalah kelebun pertama desa napolauk raden funduk di tangga yang terakhir itu tujuh adalah kepala desa napolauk pertama pada jamannya beliau napok itu menjadi dua napolauk napodaya terus keatasnya lagi orang tuanya jadi dari tangga satu sampai tangga ketujuh keturunannya pujuh napok turunan ke satu turunan kedua ketiga empat lima enam tujuh sampai keturunan ketujuhnya bukan anaknya yang tujuh bukan keturunan yang ketujuh ukiran ini diukir oleh keturunan pujuh yang ke enam saudaranya 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 kelebun napolauk itu waktu itu bagian bersih-bersih disini dia dapat izin dari buyut untuk membuat ukiran ukiran ini dia kerjakan satu malam selesai masya Allah waktu malam selesai diukir pakai itu lampu-lampu apa kecil itu lampu dulu itu lampu talpek itu alatnya itu bergerak sendiri katanya bergerak sendiri semalam selesai ini ini ada gambar naga ya naga naga dua nanti waktu paman saya memperbaiki ini oleh paman saya dikasih lafad la ilai Allah Muhammad Rasulullah setelah diukur tempatnya diukur lafadnya diukur sudah dianggap pas tapi ternyata ditaruh disini enggak pas sampai tiga kali berapa kali enggak pas terus jadi paman saya punya inisiatif di kasih gambar ini langsung pas dia enggak mau dikasih lafad maunya dikasih ini gambar naga kebetulan ada orang yang melihat pas jumat manis itu pas maghrib itu ada naga di depan pintu depan itu dua katakan waktu buyut itu ke Mekah dia naik ikan naik ikan waktu ke Mekah pulangnya pakai batu ya dari Mekah itu termasuk Sinsila oke guys ini kita sudah berakhir liputan di desa Napo jadi habis ini kita langsung menuju ke Camplong enggak tahu ke pantai Camplong kalau hujan gini enggak bisa enggak oke ini suasannya hujan kita lanjut ke lokasi kedua ke Camplong pantai Camplong ke